Salam Media Sriwijaya Pembobolan mesin ATM Anjungan Tunai Mandiri, sebuah bank BUMN terjadi di kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Minggu, 14 Agustus 2022. Pelaku yang diduga berjumlah empat orang itu membobol mesin ATM yang ada di depan kantor pengadilan agama Lubuk Linggau di Jalan Yos Sudarso. Para pelaku beraksi dengan menarik mesin ATM menggunakan mobil Taf warna hitam BG1298R hingga jebol, dan ditarik hingga ke tepi jalan dengan mobil. Terlihat dalam video terlihat jelas empat pelaku setelah berhasil menarik keluar mesin ATM menggunakan mobil. Mereka tampak berusaha mengangkat mesin ke mobil. Namun gagal karena sulit untuk mengangkat mesin ATM ke mobil. Petugas Polres Lubuk Linggau yang mendapatkan informasi langsung ke lokasi. Mobil milik pelaku masih berada di lokasi bersama mesin ATM yang di jebol. Waka Polres Lubuk Linggau Kompol MP Nasution, kasat reskrim AKPM Romi dan kasat Intelkam Ibtu Denis Suherdi, tampak di lokasi. Pelakunya diperkirakan empat orang. Mereka sepertinya kesiangan, makanya tidak berhasil membawa mesin ATM dan meninggalkan mobil mereka di lokasi, kata Waka Polres Lubuk Linggau Kompol MP Nasution, Minggu 14 Agustus 2022. Terima kasih telah menonton!